Oke, mumpung ada Light Pro Evo di tempat gue, jadi gue pengen nge-review singkat aja. Jadi ini frame-nya Light Pro Evo, ini warnanya, ini kodenya, kalau nggak salah, black-gray. Terus juga, gue mulai dari mana ya, kalau kaki-kaki, untuk wheelset, dia pakai decaf, java decaf yang ukuran 22, jadi 20+, ini 451, dan dibalut dengan bandeli tire, dengan ukuran 20x13x8, jadi kodenya 451. Terus juga, kalau untuk handlebar, dia pakai, ini handlebarnya Light Pro Monster, terus dia pakai rem hidrolik, tentunya Shimano MT200, terus juga ada groupset-nya pakai L2A5, dan handgrip-nya ini yang rubber, mereknya ini Zeto, agak gelap sih. Oke, lalu kita lanjut ke bagian saddle, kalau saddle ini pakai gup yang warnanya black, dan ini juga gel, terus juga kalau untuk seatpost, dia pakai Light Pro yang A61 sih, kalau nggak tenaga gelap. Terus juga, untuk sprocket pakai Zeto, ukuran 1136, terus dia pakai RD-nya juga L2A5 ya, terus kalau untuk crank, dia pakai side-shadow, ini pakai chandring-nya Light Pro yang ukuran 56, terus juga pakai pedal dari Light Pro. Oke, untuk rotor masih rotor biasa ya, rotornya masih biasa, terus apalagi ya, headsetnya, headset pakai merek dari Light Pro, dan ini kalau dilihat warnanya emang agak kalem-kalem banget, tapi dia catnya oke, terus juga dia pernis-pernisnya kayak muncul-muncul gitu, dan ini simpel sih, tapi kelihatan gahar dan keren banget juga. By the way, ini udah pakai, apa ya, istilahnya dia udah, kalau Light Pro ini bisa untuk 20 sama 20 plus, jadi 22 inch ya. Terus juga, untuk kabel-kabel, ini untuk kabel RD, dia pakai jagwire-nya warna hitam, jadi ini full hitam banget, cuman di sprocket aja yang ngejreng, dan sama balutan band-nya yang agak oran-oran gitu. Oke, lanjut lagi, untuk ini, crank-nya dia 56, jadi dia udah Holotech 2, tapi kalau shadow-shadow ini sedikit lebih berat daripada yang Light Pro. By the way, kalau rubber juga enak ya, kalau untuk digenggam ya, walaupun lebih enak yang bahannya busa atau spon. Tapi ini, tidak mudah tembus kalau kena air ya. By the way, kalau untuk Light Pro Evo ini, estimasi budgetnya sekitar dari 9 sampai 10 ke atas, untuk perakitannya, dan itu sih tergantung spek juga sih, kalau misalnya groupset-nya lebih tinggi lagi, dia bakal lebih mahal lagi juga. Dan ini udah standar banget, dan ini pakem banget, dan Frame Light Pro ini agak sekarang agak susah banget buat dicari ya. Oke, jadi itu aja sih kayaknya sih, simple aja sih video kali ini, karena gue pengen review singkat juga. Dan buat kalian yang pengen dengerin bunyi dari jangkriknya, nanti bakalan gue lampirin videonya. Terus juga dia udah pake pelindung seat clamp ya, disitu yang warna putih itu, supaya gak baret seat postnya. Oke, kalem tapi, keren sih. See you di video selanjutnya ya, Joy. Selanjutnya ya, Joy.